Intro Shalom saudara ku yang terkasih dalam Tensius Kristus, bagaimana kabar saudara hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan dalam lindungan kasih Anugrah Bapak. Saudara Alkisah adalah seorang pemuda yang mendapatkan warisan dari orang tuanya berupa beberapa putir mutiara. Orang tuanya berpesan supaya anak muda ini menjaga mutiara itu baik-baik dan dipergunakan dengan sangat hati-hati. Karena mutiara-mutiara itu harganya sangat mahal. Saudara pemuda ini bertekad untuk menjalankan amanat dari orang tuanya. Maka dia menjaga mutiara-mutiara itu di rumahnya dengan sangat rapi, sangat baik. Dia berupaya supaya jangan ada orang yang tahu kalau di rumahnya itu ada mutiara dan jangan sampai ada orang menjamahnya. Supaya mutiara itu tidak rusak apalagi hilang. Nah saudara oleh karena itu dia menjadi sangat gelisah. Tiap malam dia selalu terjaga karena dia takut kalau-kalau ada orang masuk dan mengambil mutiara-mutiara tersebut. Bahkan pagi hari ketika para tetangga berdatangan dan ingin menyapa dia, ingin masuk mampir ke rumahnya bertamu. Dia selalu mencoba untuk menghalang-halangi. Atau kalaupun terpaksa harus menerimanya, dia mencoba berbagai macam cara supaya para tetangga ini segera pulang. Maka ia khawatir kalau tetangga ini sedang mencari tahu apa yang ada di rumahnya. Lalu kemudian menemukan tempat persembunyian mutiara tersebut. Dan nanti malam hari mengambilnya, mencuri dari dirinya pada saat dia tidur. Dia membayangkan semuanya itu dengan rasa gelisah. Maka dia selalu mencoba untuk tidak bersikap ramah terhadap para tetangganya. Dan membiarkan orang-orang itu tidak mengetahui isi rumahnya. Akibatnya saudara, ia menjadi sendirian. Tidak ada orang yang mau berteman dengannya. Tidak ada orang yang senang untuk menyapanya. Karena semua orang kini menjauhinya. Ia bersikap sangat arogan menutup diri. Karena di rumahnya ada mutiara yang indah. Nah Bapak Ibu saudara singkat cerita, pemuda ini kemudian menjadi frustasi. Tidak ada damai, tidak bahagia, tidak bisa tidur. Sehingga tubuhnya pun menjadi sangat lelah. Ia kemudian berteriak dengan sangat kencang. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya ingin tenang, saya ingin bahagia, saya ingin tidurnya. Pada saat itulah kemudian Tuhan berbicara kepadanya. Anak muda, juallah mutiara-mutiara tersebut. Lalu hasilnya, pakailah untuk memberkati banyak orang. Setelah mendengar kalimat itu saudara, hati pemuda ini makin gelisah. Masa sih saya harus menjual mutiara ini? Ini kan pemberian, warisan dari orang tuaku. Tapi karena dia sudah sangat frustasi dan sangat ingin hidup dengan lega dan bahagia, akhirnya dengan berat hati dia pun pergi ke sebuah toko untuk menjual mutiara-mutiara tersebut. Dan ia mendapatkan sejumlah uang sebagai pengganti mutiara yang telah dijualnya. Nah saudara, dalam perjalanan pulang, dia melihat ada banyak orang yang menderita. Ada yang kelamparan, ada yang sampai mengemis di pinggir jalan, ada yang pakaiannya compang-camping, ada yang berjualan dengan membawa barang-barang yang berat. Selama ini dia tidak tahu kehidupan yang semacam itu karena selalu menutup diri. Tapi kini dia melihat ada banyak hal yang tidak baik di sekitarnya. Oleh karena itu saudara, dia memutuskan untuk mulai memakai uang hasil penjualan mutiara itu untuk membeli beberapa bungkus nasi dan dia membagikan kepada orang-orang yang kelaparan. Dia membeli beberapa potong baju dan dia membagikan kepada orang-orang yang pakenya sudah sangat lusuh, bahkan tersopek-sopek. Dan ia menggunakan uangnya juga untuk mengundang para tetangga makan bersama di rumahnya. Sehingga kemudian para tetangga itu bersikap manis dan baik kepadanya, mau bertegur sapa, bahkan mau menolongnya pada saat anak muda ini membutuhkan pertolongan. Dan akhirnya saudara, ia pun bisa tidur nyenyak karena tidak ada lagi mutiara berharga di dalam rumahnya. Dan ia punya banyak teman karena dirinya merasa bahagia. Nah saudara ku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Firman Tuhan pun mengajak kepada kita untuk mengerti bagaimana kita mengelola setiap pemberian itu agar tidak menjadikan kita kelisah, melainkan justru membuat kita bahagia dan orang-orang di sekitar kita bahagia. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dan 8 mengatakan demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Saudara ku, Tuhan Yesus sangat ingin memberkati kita. Dia selalu rindu memberikan dan membagikan berkat itu kepada kita. Sayangnya, kita yang selalu justru menutup jalan berkat itu dengan sifat keserakahan kita, kekikiran kita, kekhawatiran dan kecemasan kita, sehingga kita menutup diri untuk berbagi dengan sesama. Kita hanya cenderung untuk mengumpulkan dan terus membuat sesuatu buat diri kita sendiri. Tapi kita enggan untuk mengelurkan tangan berbagi bagi orang lain. Padahal, Tuhan kita sudah memberkati kita dengan luar biasa. Berkat yang ada pada diri kita bukan untuk disimpan, dipendam dalam-dalam, sampai-sampai kita menjadi ketakutan kalau itu hilang atau berkurang. Dan Tuhan masih akan selalu memberkati kita, sehingga walaupun kita mengelurkan tangan berbagi berkat dengan orang lain, kita tidak akan pernah kekurangan. Firmannya, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Allah mau selalu memberikan anugerahnya, Allah mau selalu memberkati kita. Maka mari saudara kita juga teladani apa yang Tuhan sudah kerjakan. Mari kita berbagi berkat itu kepada orang lain di sekitar kita. Baik berupa materi, waktu, tenaga, pemikiran, dan segala talenta yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Karena kita percaya Tuhan sudah lebih dahulu memberkati kita, dan di kemudian hari kita percaya Tuhan pun akan selalu memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bangunkanlah hati kami. Gerakkanlah seluruh anggota tubuh kami untuk mau berbagi dengan saudara-saudara kami. Apapun bentuk yang Tuhan percayakan ada pada diri kami, biarlah itu yang boleh kami sampaikan kepada saudara-saudara yang membutuhkan, apalagi yang sampai menderita. Biarlah kebahagiaan itu menjadi milik bersama. Bukan hanya kami yang sudah diberkati oleh Tuhan, melainkan orang-orang lain yang membutuhkan berkatmu itu, juga merasakan bahagia dan sukacita, karena ada banyak anak-anak Tuhan yang mau berbagi berkat dengan mereka. Dan kami percaya Tuhan Yesus telah selalu akan terus memberkati kami, sehingga kami tidak akan pernah kekurangan sekalipun kami terus mengulurkan tangan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Lям yang terjadi. Mereubah. Terima kasih. Terima kasih.